Polsek Bekasi Timur menggelar press release terkait pencurian kendaraan permotor di wilayah Durenjaya, Bekasi Timur. Ada pun tersangka yang berhasil diamankan yaitu Komar alias Komeng, pria yang berdomisili asal Lampung. Hadir dalam ungkap kasus tersebut, Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sutoyo didampingi Kasubak Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari dan Kanitreskrim Polsek Bekasi Timur Ibtu Arfawahid. Kompol Sutoyo menjelaskan bahwa pelaku telah berhasil membawa kabur kendaraan bermotor roda 2 yang kuncinya masih menempel pada kendaraannya. Pelaku beraksi sendiri membekali dirinya dengan kunci perusahaan kontak kendaraan roda 2. Pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang mana berjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2002 yaitu tepatnya di Jalan Kampung Pendurenan, nomor 41, RT2, RW6, Kelurenjaya, Bekasi Timur. Awal kejadian pada saat itu tersangka sedang jalan kaki cari sasaran. Namun demikian tepatnya pas di depan TKP dia melihat salah satu kendaraan bermotor yang mana kendaraan bermotor itu ada kuncinya yang masih mencanda di kendaraan. Sehingga tersangka berhenti duduk mengamati di sekitar kendaraan bermotor apakah pemiliknya ada atau tidak. Selanjutnya setelah aman tersangka langsung datangi motor, naik motor, setelah langsung jalan. Tapi ada saksi yang melihat akhirnya saksi itu teriak-riak sambil melimpari ban sehingga tersangka pas di tikungan nabrak truk. Sehingga tersangka dapat diamankan dengan kendaraan motornya yaitu BP jenis Sunda Faryu. Hasil barang curiangnya tersebut dipakai untuk judi online. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.